selamat menikmati 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 oke kalau gitu kita lanjut kesana yuk nah kita udah di tempat selanjutnya nih guys jadi ini adalah pelabuhan tuh kan ada peti kemas dan di ini di sebelah masjid di Muhammadiyah ya ini ada sekoteng ini aku biasa yang lewat rame sih guys nah kayaknya sih seger sih tadi kan kita habis makan yang enek-enek ya maksudnya yang manis banget sekarang kita makan sekoteng nih ini ada bapaknya nah ini guys pak disini sekotengnya berapaan pak satu porsinya 10 ribu satu porsinya 10 ribu namanya apa sih pak kalau boleh tau sekoteng Mas Wandi sekoteng Mas Wandi ya lokasi legend ya pak saya baru tau nih kalau datang legend 1975 1975 guys soalnya sering lewat sini kok rame gitu kan jadi penasaran gitu loh pak ini lokasinya ada dimana pak jalan pak kasih jalan apa namanya jalan pak kasih jalan pak kasih jalan pak kasih gang Merak 2 gang Merak 2 guys nah sebenernya sekoteng itu bedanya sama yang di Jawa apa sih pak mungkin biar orang tau sekoteng Pontianak sama sekoteng Jawa beda rasa lah bang beda rasa ya bang ya mending langsung dicobain aja ya bang ya oke ini bahan-bahannya tempatnya buka dari jam berapa sampai jam berapa bang 7an lah jam 7 ya sampai jam 3 subuh setiap hari? setiap hari setiap hari buka tuh guys jadi gak ada liburnya ya pokoknya cari uang terus ya pak ya nah ini hasilnya nih mantep nih kalau gitu kita cobain you guys abis makan apapinang yang manis kayaknya enaknya dibasu sama minuman yang bisa nyegerin badan ya nah di kota Pontianak ini ternyata ada minuman sekoteng yang terkenal enak dan udah cukup legendaris guys biasanya kunci enaknya rasa sekoteng ini ada di air jahenya terus ditambah campuran lainnya seperti kacang ijo pacar cina dan roti sensasi rasa manis dan pedasnya ini pasti bikin tegurkan seger apalagi kalau dimakan saat hangat-hangat kayak gini guys enak banget pastikan rasanya di badan kita oke guys nih sekotengnya udah siap nih seporsi sekoteng mas wandi nih yang di pelabuhan ya guys ya nah ini kalau kalian lihat tadi isinya ada macem-macem sih ada roti ada kayak mutiara kayak gitu lah guys terus ada kacang ijo nya juga tuh terus ini kuahnya kayak ada susu sama jahe sih guys dari harumnya sih hmm marum-marum jahe gitu sama susu nah tadi kita habis makan apa pinang kan yang oh manis banget enak banget sih tapi emang terus dibasu sama ini yang seger-seger nih jahenya nah kita cobain ya kuahnya bismillah jadi kuahnya tuh memang rasa susu guys kerasa susunya cuman jahenya juga gak hilang manis tapi gak terlalu manis gitu jadi seger sih ini pake roti pake campuran kacang ijo enak terus ada tekstur kenyal-kenyal jelinya guys bukan jeli ya tapi wah ini lebih enak dimakan sih sebenernya suai sana dingin hujan ya guys ya ini tambah mantep sih kayak gini terus jahenya kan enaknya memang dimakan saat hangat ya guys ya jadi kalau baru dibikin masih hangat tadi masih nyembul asapnya wah enak sih oke guys kalau gitu episode vlog kita malam ini aku tutup di sekoteng maswandi ya sekotengnya enak banget sih seger terus seperti yang tadi aku bilang ini kan hari terakhir ya guys ya aku di Pontianak jadi kemarin kita udah sempet jalan-jalan mulai dari kucing udah ke singkawang udah nyobain berbagai macam makanan sama udah jalan-jalan ke beberapa tempat tuh jadi kalau kalian belum nonton kalian nonton ya yang sebelum-sebelumnya video itu banyak banget tempat wisata sama makanan guys terus gak lupa di Pontianaknya kan juga udah nyobain banyak macam ya makanan ya hampir semua juga kita cobain yang khas Pontianak ya guys ya udah jalan-jalan juga di Pontianaknya di dalam kotanya seru banget guys jadi bisa kalian ikutin lah referensi kalau kalian jalan-jalan ke Pontianak atau sekitarnya ya guys ya oke guys gitu aja jadi besok kan kita udah naik kapal lah dari Pontianak ke Surabaya kalian ikutin tuh kalian kalau seneng jalan-jalan naik kapal ikutin vlog punya naik kapal lanjut kita naik kapal ke Surabaya oke mungkin nanti abis Kalimantan Barat ini aku bakal rencarain ke tempat lainnya tuh yang pasti ya yang baru yang belum aku explore yang belum aku videoin cari hal baru disana terus kita lihat-lihat ada apa aja di kota itu kalian tungguin aja ya aku mau kemana lagi habis dari Kalimantan ini oke guys sampai ketemu lagi selamat malam bye